Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara bolak-balik Dari periode 1 ke periode 2 Atau sebaliknya Maksudnya dari periode Januari Juni Ke periode Juli Desember Atau sebaliknya Akan saya tunjukkan bahwa Ketika kita bolak-balik periode Itu tidak mengubah hasil Yang sudah kita kerjakan Jadi yang kita kerjakan itu tidak hilang Misalkan sekarang saya sudah masuk Ke periode Juli Desember Itu periode Januari Juni Itu hasil yang sudah kita kerjakan itu aman Jadi tidak usah khawatir Kita hilang yang sudah kita kerjakan Sekarang saya praktekan Saya coba pindah ke periode Januari Juni Klik saja Di ada anak panah ya Samping nama Kemudian klik ganti periode Sekarang pilih periode Januari Juni Klik pilih Nah saya sudah masuk Berhasil ganti periode Ini sudah periode Januari Juni 2024 Sekarang saya cek hasil pekerjaan saya Di bulan Januari Juni Apakah hilang atau tidak Saya berperan sebagai pegawai Dan sebagai pejabat penilai kinerja Karena sebagai kepala sekolah Oke saya coba klik pegawai Nah sebagai pegawai Nah ini praktek kinerja saya Semula 100% dan tetap 100% Tidak berubah Coba saya cek Nah ini sudah centang hijau semua kan Jadi sudah tidak ada perubahan Jadi kalau dulu 100% Sekarang juga tetap 100% Oke saya coba sekarang yang kumpulkan Ini yang penggemar kompetensi ya Kita cek Nah ini sudah dikumpulkan Sudah dikumpulkan 52 poin ya Tidak ada perubahan sedikit pun Nah ini saya sebagai pegawai Nah sekarang saya coba sebagai pejabat penilai kinerja Nah coba saya lakukan penilaian Nah semula saya sudah menyelesaikan Penilaian semua guru Jadi guru sudah selesai semua 100% Status selesai 33 Garis miring 33 Artinya semua sudah selesai Dan ini tidak berubah Kita cek ya Nah berubah Semua sudah centang hijau Sudah dinilai Sudah dinilai Sudah dinilai Oke saya coba kembali Nah termasuk Kumpulkan dokumen ya Dokumen ini kan ada 4 yang kita kumpulkan KOSP Dokumen perencanaan Dokumen laporan Sama dokumen kehadiran Ini juga Tidak ada Perubahan Jadi aman-aman saja Ketika kita masuk ke periode Juli Desember Terus balik ke Januari Juni Barangkali kita belum selesai Atau belum selesai penilaian Atau guru-guru ada yang belum selesai Oke sekarang Sekarang saya balik ke periode Juli Desember lagi Klik ganti periode Saya kembali ke Juli Desember Klik pilih lagi Oke sekarang Saya sebagai Pegawai Saya cek Nah ini Masih 25% ya Memang saya kemarin 25% ya Dan ini juga tidak berubah Oke sebagai Pejabat Penilai kinerja Ya Ini baru perencanaan Maka saya masuk ke Perencanaan Guru Klik periksa Nah sudah ada Dua yang Disetujui Mana yang disetujui Nah ini disetujui Kemudian Ada lagi Ini Resmi Ini juga sudah Saya setujui Jadi ketika Kita bolak-balik Ya periode Januari Juni Ke Juli Desember Nanti kembali lagi Ke Januari Juni Itu tidak Menjadi Masalah Kan bisa saja Ketika Kita Belum selesai Sebagai Pegawai Atau sebagai PPK Karena guru-guru Belum selesai Ada yang belum selesai Kita bisa Melanjutkan Ke periode Juli Desember Nanti Kembali lagi Ke Periode Januari Juni Bila ingin Menyelesaikan Yang masih Tertunda Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih